Belum lama ini, BTS melakukan wawancara bersama Juju Chang pada acara Good Morning Amerika yakni pada Senin 27 September 2021. Seluruh anggota BTS hadir bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Wawancara tersebut membahas mengenai COVID-19, vaksin, dan keinginan untuk kembali mengadakan tour. Dikutip oleh Tribu News dari Koreabu pada selasa 28 September 2021, selain membahas mengenai COVID-19, BTS juga membahas peran mereka sebagai utusan khusus budaya masa depan. Tak lupa mereka juga membicarakan mengenai komitmen mereka untuk menginspirasi para penggemar dan membuat perubahan positif di dunia. Mulanya, Juju Chang menanyakan kapan BTS akan mengadakan tour kembali. Menanggapi hal itu, J-Hope mengatakan jika mereka semua berharap situasi cepat membaik. Selain itu, mereka juga berharap banyak orang melakukan vaksinasi. Dengan begitu, dapat menggelar konser dengan aman. Kemudian, Juju Chang bertanya kepada BTS apa yang akan mereka katakan kepada penggemar yang ragu untuk melakukan vaksinasi. Member tertua BTS, Jin mengatakan jika semua anggota BTS telah divaksinasi, tetapi mereka bersimpati dengan orang-orang yang takut dengan vaksin. Ia menegaskan perlu berpikir positif mengenai vaksin COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. BTS juga mengungkapkan hal apa yang paling mereka rindukan selama tour. Suga mengatakan jika mereka mengalami depresi setelah mengetahui tour dan acara yang sudah dijadwalkan resmi dibatalkan. Tidak hanya Suga, Jimin mengatakan dirinya berharap COVID-19 segera berakhir dan mereka dapat melakukan pertunjukan seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!